Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, share kegiatan aku lagi Tapi ini bener-bener random Karena memang kegiatannya aku gabungin dari hari Sabtu dan juga Minggu Untuk kegiatan pertama aku awali di hari Sabtu Ini kebetulan pukul 4 pagi Aku dan keluarga sudah ada di perjalanan Karena kita bakal sholat subuh di Masjid Keren Wisata Alhamdulillah setengah 4 pagi aku sudah bangun Sudah mandi juga, sudah mempersiapkan Dan seperti biasa sarapan praktisnya Aku buat nasi goreng Cuma memang gak aku tag video gitu ya Karena memang buru-buru juga Setelah itu lanjut untuk berangkat Alhamdulillah Kita udah sampai lah, itu mobil banyak tuh Alhamdulillah Ya Allah, Masya Allah Kita sampai Di Masjid Izzatul Islam Keren wisata Masih ngaji Alhamdulillah Tepat nih Belum azan Subuh Pak kita marupin Baru-baru sini aja pak nih Nah ini deh Kita Nah mobil Baru-baru sini aja Alhamdulillah Ya Allah Terima kasih Sudah sampai disini Selamat Ya tempat pikniknya disini Ibadah kita Tuh nanti Gifran tuh sama kayak kakak tuh Kakak tuh Soalnya tuh Kamu udah bawain Sarongnya Untuk Gifran ya Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Mana Mas Gifran 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 Mana Halo Sayang Tadi gimana Salatnya Mama Halo Alhamdulillah Gifran dan papanya Sudah selesai ini Untuk melaksanakan Salat subuh Kalau aku tadi Cuma di dalam mobil saja Bersama Nasha Karena aku sedang halangan Sudah menstruasi Jadi tentunya Kita gak ikut salat Gitu ya Dan setelah ini Aku bakalan lanjut Ke rumah kakakku Seperti biasa Karena ini Mumpung hari Sabtu juga Sekalian aku pengen ziarah Kemakam nenekku Yang memang kebetulan Lokasinya juga gak jauh Dari rumah kakakku Rumah keluarga Gitu ya Jadi bener-bener Kita akan kesana Untuk sekalian ziarah Dan yang pastinya Untuk hari ini Hari Sabtu Tema vlog dari Sabtu ini Mungkin adalah Wisata religi ya Dari kita subuhan Di masjid sini Terus kemudian ziarah Dan setelah ini Nanti akan kejadian Apa lagi Kita gak tau Pokoknya ikutin terus Kegiatan aku Barang sama keluarga ya Dan sekarang Kita sudah sampai Di tempat pemakaman Almarhumah Nenek aku Nenek Siti Muslimah Kemudian lanjut Nanti aku akan juga Ziarah ke makam Almarhum Kakek aku Kakek Syakrim Jadi memang Dua-duanya Ada di tempat Pemakaman yang sama Jadi memang Wisata hari Sabtu ini Adalah temanya Mungkin wisata religi Bener-bener wisata religi ya Mengingat bagaimana Kita sebagai seorang manusia Harus tentunya Rajin beribadah Mengingat kematian Akan datang Ke setiap orang Gitu ya Semua orang Entah waktunya kapan Kita gak tau Tapi harus bener-bener Ingat nih Kita akan kematian Karena memang Kita gak tau Umur kita sampai Dimana gitu ya Setelah dari pemakaman Lanjut ke rumah kakakku Untuk main sebentar Kemudian siang harinya Tiba-tiba Giveran panas Akhirnya kita lanjut Untuk pulang ke rumah Saja deh Untuk istirahat Karena memang juga Takutnya Giveran kecapean Gitu ya Sampai sore Panasnya Giveran itu Belum turun-turun Dan tanpa berpikir panjang Aku dan papahnya Langsung aja Kita cari apotek Yang memang ada dokternya Di Kimia Pharma Di Jambrut Ini langsung aja Kita menuju ke sana Dan setelah dikasih obat Malam harinya Sudah minum obat Pagi harinya Alhamdulillah Panasnya sudah turun Dan sakitnya Giveran kemarin Adalah salah satu Ujian juga Salah satu Pengingat juga Sebagai kita seorang manusia Kita gak tau Kapan kita sakit Kapan tiba-tiba Kita gak ada di dunia ini Jadi bener-bener Harus memanfaatkan Waktu sebaik mungkin Untuk melaksanakan ibadah Kapan pun dimanapun Dan ini siang harinya Alhamdulillah Anaknya sudah mulai cari lagi Karena memang ada acara Keluarga Keluarga suami Mertua aku Anniversary Dan juga kebetulan ini Tanggal 12 Maret Aku sama suami Anniversary juga Kita makan-makan Di salah satu Daerah di Harapan Indah Untuk nama rumah makannya Mangkabayan Mungkin teman-teman juga Ada banyak yang tau Dan sudah pernah juga Berkunjung mungkin ya Dan kita bakalan makan disini Bareng sama keluarga Pokoknya ya ada kakaknya Suami aku Terus kemudian juga Ada istrinya juga Dan anak-anaknya Ada adik-adiknya Suami aku juga Dan juga Iparnya suami aku Pokoknya kita bakalan Kumpul disini Untuk makan bersama Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa sekali Bersyukur atas segala nikmat Yang sudah Allah berikan Kepada keluarga kami Kami masih diberikan Kesehatan Kecukupan rezeki Kemudian-kemudahan Dalam menjalankan Apapun aktivitas hari ini Kita kumpul bersama Tentunya senang sekali Bisa makan bersama lagi Ini juga bertepatan Dengan wedding anniversary Mama mertuaku Dan juga papa mertua Dan tanggal 12 Maret Kemarin Anniversary aku Dan juga suami Semoga saja Kita menjadi Keluarga yang Sekiranya mau doa romah Doaku yang terbaik Untuk keluarga kita Dan semoga teman-teman Juga semuanya Yang menonton videoku ini Semoga dalam keadaan Yang baik-baik saja juga Bahagia dan senantiasa Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Sama-sama Saling menghargai Menghormati Kemudian juga saling Mendoakan yang baik-baik ya Teman-teman Jangan pernah ada yang Merasa iri Ataupun seperti apa Kita sama keluarga Yang biasa Sederhana Tapi bagaimana kita Untuk menjaga terus nih Tali silat rahmi kita Antara orang tua Kemudian adik Dan juga kakak Tentunya kalau misalnya Kita bisa menjaga Tali silat rahmi dengan baik Insya Allah Kedepan kita juga Akan jauh lebih baik Kalau misalnya Kita saling bermusuh-musuhan Waduh Kita gak tau deh Kedepannya seperti apa Pasti akan ada aja Masalah dalam hidup kita Jadi jangan sampai Nabi bermusuhan Sama keluarga sendiri Harus saling sayang Harus saling menjaga Dan menghormati Satu sama lain Mohon maaf sekali ya Kalau misalnya ada kata-kataku Yang menyakiti hati teman-teman Karena aku juga Masih banyak belajar Aku bukan ingin menasehati Tapi aku ingin mengingatkan Satu sama lain Aku juga masih banyak belajar Untuk menjadi manusia Yang lebih baik lagi Sama-sama saling belajar Sama-sama saling mengingatkan Semoga kita selalu berada Di dalam jalan yang lurus Berada dalam lindungan Allah SWT Amin amin Yerbal alamin ya Teman-teman semua Gimana nih teman-teman Kabar hari ini Maaf sekali Kalau misalnya Ceritaku hari ini Atau vlogku kali ini Tentang keluarga Tentang kehidupan kami Mohon maaf sekali ya Kalau misalnya Memang terlalu membosankan Karena memang ini juga Aku buat Untuk kenangan aku Bersama anak-anak Dan juga keluarga Pokoknya terima kasih banyak Untuk teman-teman Yang sudah selalu support Channel aku Sampai detik ini Aku mohon maaf sekali Kalau misalnya banyak salah nih Sebentar lagi Ramadhan ya teman-teman Semoga saja Kita diberikan kesehatan Umurnya panjang Untuk bisa menjalankan Ibadah Ramadhan Di tahun ini Semoga saja ya Teman-teman Diberikan kelancaran Dan kemudahan Dalam menjalankan puasa Salat tarawe Dan ibadah lainnya Dan ini Aku dan keluarga Sudah selesai nih Untuk makan bersama Di Mangkabayan Dan langsung aja Untuk lanjut pulang Tapi aku lanjut Untuk pulang dulu Ke rumah mertuaku Untuk main disana sebentar Terus kemudian Sampai sore Seperti biasa Kita baru pulang Dan sebelum sampai ke rumah Kita mampir dulu Ke jasa londri gosok Karena memang dari pagi Kita sudah bawa nih Pakaian-pakaian yang bakalan Dibawa Untuk ke tempat Jasa londri gosoknya Udah deh Setelah itu Kita lanjut pulang Dan terima kasih banyak ya Sudah ikuti kegiatan aku Dan keluarga hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh